Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan bantuan bagi korban gempa Lombok kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selasa kemarin. Bantuan yang diserahkan berupa uang tunai dan barang sembako. Uang tunai senilai Rp250 juta berasal dari bantuan APBD Pemprov Gorontalo dan uang senilai Rp94.370.545 berasal dari sumbangan masyarakat yang dikumpul oleh jajaran Polda Gorontalo dan Pemprov di rekening NKRI Peduli. Kepada para korban, Gubernur menyampaikan rasa duka dan keprihatinan yang mendalam, terlebih bagi keluarga korban yang meninggal. Ia berharap bantuan dari masyarakat Gorontalo bisa meringankan beban para korban. Selain bantuan berupa uang, Pemprov melalui dinas sosial juga menyalurkan berbagai bantuan barang yang terkumpul dari masyarakat. Di antaranya kain layak pakai sebanyak 6 karung seberat 232 kg, mie instan 29 karung seberat 612 kg, dan beras 10 karung atau 500 kg. Usai mirahkan bantuan di kantor gubernuran, Rusli bersama pimpinan OPD datang melihat dari dekat warga Gorontalo yang tinggal di desa Dasan Bare, kecematan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Di lokasi ia sudah ditunggu oleh belasan warga. Kedatangan Rusli pun langsung dikerubuni warga untuk foto bersama. Mereka tidak menyangka akan didatangi oleh orang nomor 1 di Gorontalo. Rusli pun nampak berbaur, terlebih ada di antara warga yang masih fasih berbahasa daerah. Warga Gorontalo di Lombok terdata berjumlah 142 orang. Dari jumlah tersebut semua terdampak gempa, namun tidak ada yang mengalami kerusakan rumah dan korban jiwa. Gubernur menitipkan sejumlah bantuan kepada warga di antaranya beberapa dusmi instan dan kopis aset. Peninjauan korban gempa berlanjut di desa kekait kecematan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Rusli yang didampingi asisten bidang administrasi Iswanta, Kadis Sosial Riz Jon Sungi, Kadis Pertanian Mulyadi Mario, dan PLT Karohumas dan protokol Rifli Katili ikut menghibur para korban yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Saya alhamdulillah bisa datang di Lombok bersama teman-teman walaupun yang terkait dalam rangka meninjau dan sekaligus memberikan bantuan kepada Pemproblik ini. Tadi beri malang sumber oleh masing-masing da, karena bantuan tidak ada yang cari jalan-jalan. Sekaligus meninggau, masyarakat Gorontalo ternyata juga ada yang kena-kena, termasuk ini posko yang cukup luas bisa menampung 1.500 jiwa pengungsi. Sudah bagus sekali, tempatnya mereka sambil, rumah-rumah mereka dibangun.